Halo Newmas, selamat datang di podcastnya New Media College, New Media Talk, medianya mahasiswa masa kini. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang, maka perizinkan untuk saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Grace Christine, dari tim Humas dan marketingnya New Media College. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu belum sih, apa sih New Media Talk itu? Sedikit throwback nih, sebelumnya kita sudah ada yang namanya ngobrol santai. Tapi sudah lama vakum, dan saat ini New Media berusaha kembali untuk menghidupkan acara-acara podcast kita, acara-acara talkshow kita, yang lebih menarik dengan konsep-konsep yang lebih asik lagi. Dan pastinya, dengan sosok-sosok inspiratif yang lebih perkenalannya sudah pasti teman-teman makin penasaran dong, kita mau ngobrolin apa sih hari ini? Atau sosok inspiratif siapa sih yang akan kita undang saat ini? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita undang. Sosok inspiratif kita, Bapak Kadek Sudrajat Esko. Halo, Pak. Halo. Selamat duduk, Pak. Ya, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Boleh diperkenalkan diri dulu, Pak, untuk profile Bapak dan background Bapak. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, ya. Karena mungkin Anda akan menonton podcast ini siang, malam, atau pagi, ya. Jadi saya semua ucapkan salamnya, ya. Jadi nama saya Kadek Sudrajat, ya. Kebetulan saya didaulat untuk menjadi direktur dari New Media College, ya. Yang umurnya sekarang sudah hampir menyentuh di angka 21 tahun, ya. Tentu umur yang cukup tua dan cukup panjang, ya. Sehingga tetap bisa eksis sampai saat ini. Oke. Untuk memulai obrolan kita, nih, Pak, boleh nggak sih diceritain atau di-sharing, nih, ke teman-teman semua yang belum tahu sebenarnya apa sih itu New Media, Pak? Mungkin di luar sana ada yang tahunya New Media sebagai kampus. Atau mungkin ada tahunya New Media sebagai sekolah. Nah, biar lebih jelas dan lebih asli lagi, nih, pembicara langsung kita dengan Bapak. Oke, ya. Jadi New Media College itu adalah sekolah keahlian, ya. Sekolah keahlian, ya. Mungkin kalau disamakan itu sama dengan jenjang diploma 1 atau diploma 2, ya. Kalau disamakan, ya. Tapi secara, apa namanya itu, induk, ya. Kita tidak menyebutkan itu sebagai D1, D2, ya. Nah, tapi kita menyebutnya sebagai sekolah profesional, ya. Di mana ada level profesional 1 tahun dan ada level profesional 2 tahun. Nah, itu yang bisa saya sebutkan, ceritakan secara singkat tentang New Media College. Oke. Itu untuk profilnya New Media College. Ya. Untuk, boleh diceritain lagi, Pak, awal mula Bapak merintis atau Bapak membangun New Media-nya apa sih? Sekarang kan sudah 20 tahun, bukan waktu yang singkat juga. Boleh diceritain, Pak, gimana sih kisah inspiratif Bapak bisa bertahan di tengah banyaknya persaingan, makin banyak sekolah-sekolah, gitu ya, yang sama-sama dengan profesinya kita, atau ini sama-sama menjajankan yang sama, nih, menyediakan kebutuhan yang sama. Gimana cara Bapak tetap eksis sampai 20 tahun ini, Pak? Ya. Tentu, eh, yang membuat New Media College ini eksis adalah karena teamwork-nya, ya. Itu yang paling pertama. Karena kalau saya sendiri yang, eh, apa namanya, menggerakkan, tentu tidak akan bisa. Saya perlu teamwork yang kuat untuk membuat New Media College ini bisa bertahan sampai dengan 21 tahun, ya. Jadi, inspiratifnya gini, cerita inspiratifnya, ya. Bahwa, kenapa saya sampai membuat New Media College, ya. Dulu saya itu adalah punya toko komputer, ya. Toko komputer tamat dari Universitas Budi Luhur, ya. Kebetulan saya punya keahlian programming, ya. Setelah itu, setelah tamat, saya kerja 2 tahun di KUTE, ya. Setelah itu, 2 tahun kemudian, saya terbersih keinginan untuk membuat usaha sendiri, ya. Nah, dari usaha itulah, saya ketemu dengan banyak networking, ya. Banyak teman, tentu juga banyak inspirasi-inspirasi anak muda yang muncul, ya. Kami dapat usaha yang masih muda juga, kan. Waktu itu. Ya, waktu itu, ya. Sekarang sih masih muda juga, gitu. Jiwanya muda. Jiwa masih muda, ya. Jadi, waktu itu saya membuat, di samping saya sudah mempunyai klien yang cukup banyak dari korporat-korporat. Saya terbersih juga ingin mempunyai sebuah warnet. Nah, warnet itu pada saat itu sedang booming, gitu. Oh, iya. Grace, ya. Jadi, Saya juga mantan anak warnet, soalnya. Oh, teman-teman, ya. Jadi, saya itu membuat warnet, tapi waktu itu memang nggak nanggung-nanggung bikinnya. Waktu kita bikin dengan Pak Nyoman, ya. Partner saya, ya. Pakak saya juga. Jadi, bikin warnet itu nggak nanggung-nanggung. Biasanya orang bikinnya 5, 10. Kami sekaligus langsung bikin 40 kompi, gitu, ya. Lumayan, ya. Lumayan. Dulu lumayan itu kompinya itu. Dulu namanya kompi, ya. Terus, Tapi karena semakin banyak persaingan, ya. Semakin banyak warnet yang ada, akhirnya kita berdua bingung, nih. Karena revenue-nya udah nggak masuk, gitu. Untuk operational costing aja susah, gitu. Akhirnya kita berpikiranlah membuat sebuah kursus pertama kali. Oke. Ya, kursus pertama kali. Kursus singkat yang memang dipelukan pada saat itu dan belum ada di Bali. Masih jarang, gitu, ya. Akhirnya kita membuat sebuah kursus, ya. Tiga bulanan itu, di awal itu dengan nama New Media, ya. New Media Interactive Computer College. Oh, berarti sudah dari awal New Media. Ya, New Media doang. Tapi belakangnya yang berbeda-beda, ya. Setelah itu, akhirnya ternyata sambutannya luar biasa. Ya, sambutannya luar biasa. Di awal pembukaan, kami sudah mendapatkan, kalau nggak salah itu sekitar 80, ya. Serta didik, ya. Untuk baru pertama kali buka. Untuk baru pertama kali buka, ya. Keren, keren. Padahal itu, boleh dibilang pembukaan itu pilu. Oh, kenapa itu, Pak? Ya, kenapa saya bilang begitu, Grace? Karena pada saat yang bersamaan tahun 2002, mungkin kamu tahu, pertama kali bom Bali meleduk. Oh, iya, benar. Ya, semua kolak, ya. Tapi karena kami sudah berkomitmen, untuk tetap jalan, akhirnya kita tetap jalankan. Dan akhirnya benar, kan, bom Bali itu tidak seperti sekarang, Corona ini, ya. Tidak terlalu panjang epeknya, ya. Tidak terlalu panjang epeknya, ya. Cuma tiga bulanan, itu empat bulan, sudah recovery lagi, ya. Dan akhirnya sampai sekarang, ya, berdiri New Media College, di mana ada penambahan-penambahan jenjang studi, ya, yang sebelumnya cuma tiga bulan, ya. Sekarang kita sampai sudah ada yang profesional dua tahun. Itu permintaan dari masyarakat juga. Seperti itu. Sehingga sampai sekarang, eksis berdiri dan semakin besar tentunya, ya, harapan kita. Oke. Next nih, Pak. Tadi dari, sudah ada namanya New Media. Apa sih, Pak, arti New Media sendiri? Kenapa New Media? Ya. Nama itu kan sebagai doa, kayak gitu. Ya, betul, betul. Kenapa kita memakai nama New Media? Karena begini, dunia IT tidak akan pernah berhenti berevolusi. Betul. Ya kan? Contohnya sekarang, pertama kali New Media kami create, ya, kami bikin itu, medianya masih berupa diskette, loh. Oh. Gitu, loh. Sekarang ada yang pakai diskette? Tau nggak diskette, loh? Tau. Eh, kok lu? Nanti dikat, ya. Tau nggak diskette, Gris? Tau, Pak. Ya, jadi diskette itu media penyimpanan, ya, kan? SD masih pakai. Masih SD, ya. Nah, sekarang sudah melompat ke memori, ya, yang semakin kecil, semakin tinggi. Nah, itu yang mengapa kita melatar belakangi memakainya New Media, ya. Media akan terus berubah. Aplikasi akan terus berkembang. Sehingga kami akan terus bilang bahwa New Media akan selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, terutama perkembangan teknologi informasi, baik yang ada di lingkungan kampus maupun yang sedang dikembangkan oleh dunia. Berarti tidak akan pernah tertinggal. Tidak akan pernah tertinggal. Ikut, apa, kayak gitu. Itu, itu harapannya. Makanya namanya New Media. Berarti doanya selalu ada dan selalu mengikuti perkembangan. Iya, betul. Boleh diceritain lagi nih, Pak? Untuk selama ini, sudah 20 tahun, kira-kira boleh dijelaskan nggak sih, Pak? Sebenarnya apa sih isi New Media itu sendiri? Tadi kan udah dibilang, Bapak, disini kita jenjang profesional. Kira-kira di New Media menyediakan apa sih, Pak? Biasanya kayak gitu. Facility maksudnya ya? Bukan, maksudnya kayak mungkin, kan profesional. Seperti apa nih pendidikan atau pengajaran seperti apa sih yang Bapak tawarkan disini? Apa sih yang dimiliki New Media? Iya, iya. Jadi begini, sesuai dengan namanya ya, bahwa kita ada profesional ya, artinya apa? Bahwa kita lebih mementingkan kompetensi disini. Kompetensi keahlian apa yang akan nanti dibawa pulang oleh peserta didik ya, yang akan menempuh pendidikannya di New Media College. Jadi konsep dari belajar kita tidak hanya melulu dari kelas saja. Kita nanti ada visit industry, ya kan ada nanti seminar-seminar motivasi, seminar-seminar yang berkaitan dengan keahlian yang diambil ya. Berikutnya nanti ada nanti kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mendorong peserta didik untuk lebih memahami lagi apa nanti kompetensinya akan dicapai. Seperti itu. Ya itu konsep kami ya. Dan akan itu akan terus dikembangkan dengan penambahan-penambahan penambahan pendidikan di luar dari reguler. Misalnya nanti ada English Class ya, ada nanti kegiatan kegiatan HMJ ya, kita himadia ya, nama ini ya, nama perkumpulannya itu ada kegiatan kemahasiswaan yang dikoordinir oleh mereka. sehingga sehingga satu tahun, dua tahun saya harap mereka sudah siap untuk bekerja. Goalnya itu. Goalnya itu ya. Guliah singkat, cepat kerja. Cepat kerja. Tapi, teman-teman jangan khawatir nih untuk teman-teman yang mau daftar, kan kadang kita daftar juga harus lihat ya Pak, kita daftar doang setelah lulus, jadi apa sih kita? Kayak gitu ya Pak. Jadi harus dilihat juga backgroundnya Pak. Nah kebetulan tadi kita udah tahu nih, akreditasi A. Gimana pencapaian Bapak untuk usaha-usaha Bapak supaya kita jadi A. Berarti kita udah terbaik nih teman-teman. Gak usah diragukan lagi untuk kualitasnya. Nah ini Pak Kadek sendiri yang membantu oleh tangan Pak Kadek sendiri New Media dibangun supaya bisa menjadi A. Dari apa nih Pak? Kalau akreditasi biasa dari? Dari ban PT langsung. Eh bukan dari ban, dari ban dari nasional biasanya. Oke berarti ada penilaiannya ya? Ada. B ke A. Nah gimana nih Pak? Bisa sampai ke A? Apa nih struggle Bapak? Iya. Ini kebetulan saya pakai bajunya nih saya tunjukin ya. Weee. Oke ya. Jadi ini memang kerja keras dari seluruh tim. Ya bukan dari saya saja ya. Karena akreditasi itu kan banyak sekali penilaian borangnya. Bukan hanya dari kinerja, dari pimpinan. Walaupun yang diinterview lebih banyak pimpinan. Tapi yang jelas semua tim terlibat di sini. Dari instruktur, dari customer service, dari humas, dari marketing, dan sebagainya. Banyak sekali penilaian-penilaian yang dilakukan pada saat Badan Akreditasi Nasional melakukan assessment ya ke New Media. Dan New Media adalah satu-satunya ya. Dan pertama kali di Bali yang mempunyai akreditasi A. Oh, satu-satunya atau yang pertama. Ya, pertama. Ya, saya nggak tahu apakah sudah ada akreditasi lagi berikutnya ini. Saya perlu kurang tahu. Tapi yang jelas pertama kali di assessment adalah New Media College. Dan langsung mulai meraih nilai A. Sampai kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan inkubasi ya. Apa namanya itu ya. Bukan inkubasi, saya lupa nama programnya itu. Jadi, memberikan suatu apa ya, pendekatan, suatu pembimbingan kepada usaha apa namanya, lembaga pendidikan sejenis karena kita terakreditasi A. Yang jelas pada saat akreditasi itu kita banyak selain nilai terutama dari sisi penjambilan mutu internal ya. Dimana bagaimana proses dari pembelajarannya, bagaimana outputnya, bagaimana serapan kerja di dunia industri, dan bagaimana kepuasan dari dunia industri, itu semua dinilai. Sehingga itu harus satu rangkaian dalam proses belajar mengajar di sini. Endingnya adalah bagaimana mereka bisa pada saat tamat dari New Media itu bekerja dengan baik di lingkuannya dan sesuai dengan bidang ilmu yang diambil. Berarti mahasiswanya bisa diadun ya Pak. Lulusan New Media sudah pasti bisa diadu dengan jajanan-jajanan yang lain. Intinya siap kerja. Tidak ada lagi istilahnya dia belajar dari awal karena begitu mereka mulai praktek kerja lapangan PKL mereka sudah stay tune. Jadi tidak perlu lagi harus belajar lagi. Biasanya begitu itu orang PKL kan. Dia PKL itu bukannya menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan di tempat belajarnya tapi marah belajar lagi sama industri itu kan kebalik. Kami tidak ada seperti itu. Pada saat PKL sudah siap untuk bekerja. Untuk jurusan yang ditawarkan sendiri apa sih Pak dari New Media ini? Jurusannya kita ada sampai 8 ya kalau tidak salah ya. Saya sendiri supaya tidak salah nanti saya bacakan saja ya. di sini ada yang PP 1 tahun itu ada yang desain grafis ada desain interior asetektur fashion design nah ini model ada PR dan digital marketing ada komputer kutasi dan perpajakan administrasi rumah sakit secretary and office management ini yang paling banyak diminati dan paling laku biasanya itu di web programming dan mobile application. kalau PP 2 nya itu ada komputer akutansi dan perpajakan dan public relation dan digital marketing sampai 8 jurusan nih ya. 8 jurusan nah teman-teman sudah tadi sudah disebutin langsung sama Pak Kadek kita punya 8 jurusan untuk program profesional 1 tahun tadi ada desain grafis desain interior lalu ada public relation ada desain model terus ada akutansi perpajakan sekretaris dan ada mobile apps juga nih untuk yang sekarang yang tadi jadi doanya new media new media selalu ada berarti web juga dibuktikan dengan program kita yang web kita tetap mengadakan gitu ya Pak oke nah untuk visi misinya dari new media itu apa sih Pak sekaligus doanya nih untuk new media karena kemarin juga baru ulang tahun ya 20 tahun kita ulang tahun yang dulu tahun ya Februari kemarin ya pada tahun 7 ya kalau tidak salah ya kita mundurkan biar rame jadi kita rayakan kurang lebih mundur 2-3 hari ya oke jadi visi dan misinya new media udah jelas ya bahwa kita ingin melakukan apa namanya itu pengajaran ya kepada masyarakat pendidikan yang berkualitas dan tentunya adalah bagaimana setelah tamat dari sini mereka bisa bekerja sebagian bidangnya itu sih visi misi kami ya kalau doanya jelas jangan ragu-ragu ya untuk bergabung dengan kami disini karena kami selalu memberikan proses pembelajaran yang terbaik ya sehingga bagi yang ikut mengikuti proses pendidikan disini kami jamin ya bahwa akan Anda keluar dengan membawa kompetensi sesuai dengan jurusan yang akan diambil di New Media College boleh turut tangan dulu nih Pak buat New Media sangat menginspirasi gitu ya Pak oke nah obrolan kita udah sampai sini aja nih Pak mungkin next kita bisa bahas lagi nih tentang New Media kita akan undang Bapak lagi kita bahas yang lain untuk Bapak jadi pembicara lagi nah untuk teman-teman yang sudah menyimak kita punya hadiah nih Pak untuk teman-teman yang menyimak jadi untuk teman-teman yang tadi sudah menyimak mendengar kalau mau ikut giveaway kita nih Pak gampang caranya Pak cukup subscribe kita di Youtube lalu follow kita di Instagram di at New Media College nah untuk gimana sih cara menangnya pertanyaan cuma gampang kalian cuma suruh menyimpulkan apa sih tadi yang dibicarain sama Pak Kadek gitu ya apa sih kesimpulan dari pembicaraan Pak Kadek seperti apa gimana cara dia membangun kayak gitu-gitu jadi teman-teman bisa kirim jawaban teman-teman melalui Instagram dengan tadi sudah syaratnya untuk follow dan subscribe dulu nih Pak wih keren lalu sudah DM kirim nama dengan nomor telepon lalu jawaban kalian apa aja tuh kepo kepo dong nanti pengumuman untuk hadiahnya akan diumumkan di next episode Pak jadi setiap episodenya harus ditunggu teman-teman karena disana nanti akan diumumin siapa sih pemenang minggu lalu oke oke untuk tiga orang pemenang nih Pak yang beruntung akan dapat hadiah menarik dari kita wih keren 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 sip oke sekian untuk obrolan kita kali ini ketemu lagi nanti di video berikutnya untuk ini Pak kita punya yell-yell atau bisa dibilang jargon kita nih aku mau kenalin Bapak kejargon kita jadi ada jargon kita kayak gini Pak bunyinya new media setting standar for the industry bisa Pak? bisa dong oke 1, 2, 3 new media setting standar for the industry oke 3 teman-teman 1, 2, 3 teman 20 21 22 23 24 声